Pernahkah kalian tiba-tiba menemukan uang di saku belakang celana ketika tidak memiliki uang sama sekali? Apalagi jika yang ditemukan itu adalah harta karun yang bernilai sangat mahal, pasti sangat mengesankan. Penemuan harta karun selalu menarik perhatian banyak orang, apalagi jika bernilai tinggi. Tidak heran jika banyak orang yang berangan-angan bisa menemukan harta karun. Beberapa orang beruntung di dunia berhasil menemukannya tanpa sengaja. Namun banyak pula yang ditemukan berdasarkan sejarah dan cerita turun-temurun dengan titik lokasi yang sudah jelas. Meskipun begitu, ada beberapa temuan tersebut yang dianggap sebagai temuan terbesar di sepanjang sejarah. Dan berikut daftar temuan harta karun terbesar di sepanjang sejarah. Harta Karun Malagana, Kolombia Salah satu penemuan harta karun terbesar di dunia ini adalah yang pernah ditemukan di Malagana, Kolombia. Penemuan harta karun ini awalnya terjadi saat seorang petani di Hasinda, Malagana, di Cauca Valley, Kolombia, tiba-tiba menemukan benda bersinar saat dirinya menggarap ladang tebu dengan menggunakan traktor. Di tempat tersebut, para petani menemukan topeng emas, aksesoris tangan, perhiasan, dan juga peninggalan-peninggalan berharga lainnya. Dengan tersebar luasnya kabar tersebut, pada sekitar 5.000 orang yang datang ke tempat itu untuk mencari harta karun yang masih tersisa. Dari penjarahan yang dilakukan oleh orang-orang itu, setidaknya ada sekitar 4 ton artefak yang berhasil mereka temukan. Namun, sebagian besar dari artefak-artefak tersebut telah dilebur oleh orang-orang ataupun telah dijual kepada para kolektor. Pihak museum sendiri hanya mampu mengamankan sekitar 150 keping emas yang dibeli dari para petani dengan harga 500 juta peso. Harta karun Raja Agemenon, Yunani Selanjutnya ada penemuan harta karun yang berhasil ditemukan di wilayah Yunani. Penemuan harta karun yang ditemukan di Yunani ini berhasil ditemukan oleh salah seorang arkeolog yang bernama Henrich di pertengahan tahun 1876. Arkeolog satu ini berhasil menemukan harta karun yang diakini milik dari salah satu pemimpin bangsa Yunani, yakni Raja Agemenon. Agemenon sendiri merupakan pemimpin terkenal Yunani yang pernah memimpin peperangan Trojan. Di dalam makam kuno, Henrich bersama timnya berhasil menemukan lima buah topeng tebal yang terbuat dari bahan emas murni. Salah satu dari lima topeng tersebut terlihat memiliki janggut dan topeng ini diakini sebagai sosok Sang Raja Agamemnon. Dari temuan topeng emas tersebut, maka tidak salah jika penemuan ini tercatat sebagai salah satu penemuan harta karun terbesar di sepanjang masa. Harta karun emas Anglo-Saxon, Inggris Tahun 2009 lalu, seorang pemburu harta karun amatir berhasil menemukan sebuah harta karun di wilayah Hammerwich, Stanfordshire, Inggris. Pemburu harta karun bernama Terry Harbert ini berhasil memenuhi 244 tas dengan berbagai benda yang terbuat dari emas. Dikarenakan banyaknya harta yang ditemukan di tempat ini, ia menyadari bahwa penemuan tersebut bisa saja menjadi penemuan harta karun terbesar yang pernah ia lakukan. Selain itu, ia juga menyadari bahwa dengan begitu banyak harta karun yang ada, maka kemungkinan besar wilayah tersebut memiliki sebuah sejarah yang besar yang perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karenanya, ia langsung menghubungi pihak berwenang dan langsung mengamankan area tersebut. Setidaknya ada sekitar 3.400 benda bersejarah ditemukan di tempat itu, termasuk 5 kg emas dan juga 1,3 kg perak. Diketahui bahwa harta karun yang didapat di area tersebut ditaksir memiliki nilai sebesar 5,4 juta USD atau 77,2 miliar rupiah. Harta karun Sipan, Peru Penemuan harta karun terbesar di sepanjang masa selanjutnya adalah penemuan harta karun Sipan. Dimana dalamnya telah ditemukan setidaknya 450 jenis perhiasan emas. Pemimpin Sipan sendiri merupakan salah satu generasi dari seorang imam agung di peradaban suku Moshe yang dulunya pernah berjaya di dataran Peru. Sekitar pertengahan 1987, sebuah makam dari pemimpin Sipan akhirnya berhasil dibongkar dan ditemukan oleh para ahli arkeolog. Penemuan yang luar biasa ini membuat para peneliti dan juga arkeolog menjadi terkaget-kaget dan terkagum-kagum karenanya. Pasalnya, dalam makam ini terdapat sekitar 450 berbagai macam jenis perhiasan yang dibuat dari emas murni, perhiasan perak, serta tembaga dan juga berbagai temuan takstil yang terbuat dari bulu hewan. Temuan ini sendiri jika dilihat dari materialnya, tentu amat sangat tidak ternilai harganya. Belum lagi dari pengetahuan yang bisa didapat dari berbagai temuan yang ada di makam tersebut. Harta Karun Varna di Bulgaria Penemuan harta karun terbesar selanjutnya adalah sebuah harta karun yang ditemukan di Bulgaria, yang merupakan harta karun masyarakat kuno Varna. Sejak zaman dahulu, masyarakat kuno Varna memang dikenal sebagai masyarakat yang memiliki banyak profesi, khususnya sebagai pengrajin emas yang sangat handal. Jika tidak heran, tahun 1972, para peneliti berhasil menemukan ribuan makam kuno bangsa Varna yang hidup pada zaman Logam Perunggu. Dalam makam-makam kuno ini ditemukan banyak sekali artefak-artefak yang terbuat dari berbagai emas murni. Setidaknya ada sekitar 3.000 artefak yang terbuat dari emas yang ditemukan di tempat ini. Nuestra Senora de Atosia Penemuan harta karun terbesar selanjutnya berhasil ditemukan di bawah laut. Ini adalah penemuan sebuah kapal yang mengangkut berbagai jenis harta dari emas dan juga perak yang tenggelam pada tahun 1622. Kapal yang berangkat dari pelabuhan Havana Kuba menuju Spanyol tersebut membawa setidaknya 24 ton perak dan 125 emas batangan dan kepingan. Menurut catatan sejarah, kapal tersebut mulai berlayar menuju Spanyol. Namun saat memasuki selat Floraida, kapal itu dihantam badai yang membuat delapan dari kapal tersebut tenggelam ke dasar laut. Termasuk Nuestra Senora de Atosia. Barulah tahun 1985, akhirnya kapal tersebut ditemukan oleh keluarga penyelam bernama Mel Fischer. Kapal yang memiliki nilai sekitar setengah miliar dolar ini berhasil disimpan di Museum Mel Fischer yang ada di Floraida. The Abberswald Horde, Jerman Penemuan harta karun terbesar selanjutnya adalah The Abberswald Horde yang berhasil ditemukan saat sedang dilakukannya eskavasi di timur laut Berlin tahun 1913. Harta karun yang ditemukan tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-11 atau ke-10 sebelum masehi. Di antara penemuan yang lainnya, penemuan satu ini dikatakan sebagai penemuan yang paling berharga dan merupakan koleksi prasejarah terbesar untuk negara Jerman. Harta karun dengan berat total sekitar 2,6 kg ini terdiri 81 benda emas kuno termasuk 60 perhiasan lengan dengan bentuk kawat spiral, 8 mangkuk emas, dan emas batangan. Harta karun kapal San Jose Salah satu Presiden Columbia pernah mengatakan jika penemuan harta karun bangkai kapal Spanyol San Jose merupakan penemuan harta karun paling besar sepanjang sejarah umat manusia. Selain umur dari harta karun ini yang terbilang sangat tua, yakni lebih dari 300 tahun, dalam kapal yang karam ini juga ditemukan harta finansial, setidaknya hingga mencapai 2 miliar USD. Kapal satu ini diketahui tenggelam dan menjadi penghuni bawah laut di daerah Semenanjung Baru di wilayah selatan Cartagena di dekat kepulauan Rosario Spanyol. Dulunya kapal ini berlayar dengan membawa setidaknya 600 awak kapal, 11 juta keping koin emas, permata, dan perhiasan lainnya yang jika ditotalkan memiliki berat mencapai 1 ton. Harta karun emas dan ritual ganja Rusia Selanjutnya ada penemuan harta karun terbesar lainnya yang berhasil ditemukan di wilayah Rusia. Tahun 2013 lalu, sebuah harta karun emas berhasil ditemukan di sebuah ruang rahasia yang tersembunyi di sebuah gundukan makam Shishian kuno di dekat Stropovol, Rusia. Uniknya, harta karun emas ini berhasil ditemukan dengan jejak ganja dan juga opium. Hal ini diakini sebagai sebuah bagian dari ritual yang dilakukan oleh masyarakat Shishian. Di tempat tersebut, para arkeolog menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang didalamnya terdapat harta karun emas seberat 3,17 kg yang semuanya berasal dari 2.400 tahun yang lalu. Artefak yang ditemukan tersebut terdiri dari vas berbentuk kapal, cincin, kalung, gelang, dan juga cangkir emas. Harta karun, Priam, Turki Di urutan terakhir, ada penemuan harta karun terbesar di sepanjang sejarah yang ditemukan di Turki. Tahun 1973, seorang arkeolog asal Jerman bernama Heinrich Sleiman berhasil menemukan sebuah harta karun khas harlik yang dikenal dengan nama Treasure of Priam. Menurutnya, harta karun yang ditemukan ini merupakan milik dari Raja Trojan yang ia temukan secara tidak sengaja saat sedang mengeskavasi Hisarlik yang dikenal sebagai sebuah situs kuno Troy. Harta karun yang ditemukan tersebut terdiri dari senjata, kuali tembaga, panci, dan juga ketel perunggu. Selain itu, masih banyak lagi benda yang terbuat dari emas dan juga perak seperti hiasan kepala, kalung, anting-anting, dan juga bantalan lengan. Terima kasih telah menonton!